Halo para penikmat Korean Food Kembali dengan saya Kak Guri Di kesempatan kali ini saya akan Memasak sebuah masakan dari Korea Yaitu kare Gimanapun pasti ada kare kan Disini saya akan memasak kare ala Korea Dan saya sudah menyediakan Bahan-bahan untuk kare nya Disini saya Menggunakan untuk membuat kare nya Yaitu kare powder Kalian melihat ini kare Powder ala Korea Disini saya menggunakan Kare powder ala Korea yang sedikit pedas Sebenarnya ada yang normal Tapi disini saya menggunakan kare Powder yang sedikit pedas Untuk bahan-bahannya juga Saya sudah siapkan Dan langkah pertama disini saya akan Memotong daging ayam Daging ayam Sebenarnya kalian dapat Mengganti daging ayam Dengan daging sapi atau daging babi Sebenarnya Orang Korea lebih suka memakai daging babi Tapi disini saya akan memakai daging yang normal Daging ayam Kita akan potong terlebih dahulu Daging ayamnya Potongannya kurang lebih Kotak-kotak Untuk potongan dari ayam saya memotongkan dadu seperti ini Kotak seperti ini Kurang lebih ukurannya satu ruas jari Seperti ini Dan untuk banyaknya daging ayam Saya menggunakan sekitar 200 gram daging ayam Untuk membuat tiga porsi dari chicken curry ini Ayamnya sudah selesai dipotong Kita akan marini terlebih dahulu Disini saya Menambahkan Garam Seperempat garam Kurang lebih Sendok teh Dan saya menambahkan gula Satu sendok Dan black pepper Kurang lebih seperempat juga Lalu kalian aduk Atau campur Atau mix Seperti ini Agar meresap Setelah kalian Campur Daging ayamnya Kalian diamkan beberapa saat Agar daging ayamnya meresap Dengan bumbu-bumbu yang telah kita Campur tadi Selanjutnya kita akan memotong Vegetable-nya Potongan vegetable-nya Sama seperti potongan daging ayamnya Kotak dadu Untuk bahan-bahan yang tersendiri Juga sangat mudah didapatkan Disini saya Menggunakan potato Onion Carrot Dan Apple Untuk potato-nya Saya Menggunakan satu Buah Dan untuk Onion-nya Saya menggunakan Satu setengah Selanjutnya Saya menggunakan Apple Disini saya menggunakan Apple Berfungsi untuk Menambah cita rasa Rasa dari chicken curry kita Agar sedikit manis Juga Memberikan rasa sedikit manis Dan aroma Yang fresh Pada chicken curry kita Dan untuk Carrot-nya Saya menggunakan Cuma setengah Oke Untuk bahan-bahan Vegetable-nya Semua setelah kita potong Selanjutnya kita akan Mulai Proses membuat Chicken curry ini Oke Kita akan Mulai proses Memasak Chicken curry-nya Pertama kita akan Memasak Terlebih dahulu Chicken-nya Yang telah kita marinit Kita panaskan Minyak Oke Kita akan Mulai prosesnya Terlebih dahulu Kentang Dan Wortel-nya Disini kalian Masak terlebih dahulu Kentang dan Wortel-nya Sampai Tengah matang Oke Selanjutnya kita akan Memasukkan Dari Anion-nya Selanjutnya Disini kita akan Memasukkan Apol kita Ini Di tebalan terakhir itu Buahnya kita Untuk menambah rasa Apol Kita masukkan air Pertama saya akan Masukkan 500 ml air Kita akan tetap Memboil Setelah ini Kita akan Juga lanjutkan Untuk Mempersiapkan Curry powder-nya Sampai Menunggu Chicken dan Vegetable-nya Kita boil Oke Kita akan Prepare Untuk Powder curry-nya Disini saya Akan Menggunakan Kurang lebih 7 sendok Dan Disini saya juga Akan Menambahkan Garam Saya menambahkan Garam Kurang lebih 1.4 Sendok Dan Sedikit Soya Disini saya Menambahkan 1.5 Sendok Soya Disini saya Akan Masukkan Sedikit Air Di Powder-nya Masukkan Air Secukupnya Saja Lalu Aduk Rata Agar Powder-nya Nanti Tidak Menggumpal Saat Kalian Masukkan Ke Adonan Vegetable Yang telah Kita Boil Oke Untuk Adonan Powder-kare Sudah Selesai Kita Lanjutkan Untuk Tahap Selanjutnya Kita Akan Memprepare Powder Untuk Pengental Kare Kita Disini Saya Menggunakan 1 Sendok Tepung Dan 2 Sendok Air Lalu Aduk Rata Agar Tepungnya Tidak Menggumpal Agar Nanti Saat Kita Campurkan Mudah Larut Dan Kental Dari Kari Kita Bagus Oke Kita Akan Masukkan Saus Setelah Kita Buat Dan Disini Saya Akan Menambahkan Air Kurang Lebih Lagi 300 Mili Liter Saya Masukkan Kesini Dulu Mangkok Saus Tadi Oke Kita Akan Kentalkan Sedikit Dari Kari Kita Ini Saya Masukkan Pertama 1 Sendok Makan Peng Maizena Kita Untuk Mengentalkan Dan Kita Aduk Kita Lihat Kekentalan Kari Kita Apakah Cukup Atau Belum Saya Saya Akan Menambahkan 1 Sendok Lagi Sangat Bagus Kentalnya Dan Aroma Dari Kari Ini Sudah Terasa Wangi Dari Rempah Kari Dan Aroma Dari Apel Sangat Tercium Sangat Manis Cikan Kari Kita Selesai Waktunya Makan Time Halo Kita Akan Mulai Menikmati Cikan Kari Kita Ini Tapi Sebelumnya Saya Sudah Ditemani Dengan Dua Orang Teman Saya Lagi Yaitu Krishna Dan Mister Ko Oke Silahkan Silahkan Kita Nikmati Makanan Kita Ini Kita Cicipi Iyuh 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 Wow Masih Nende Tan Hmm Tantanya Sangat Enak Nende Enak Tantanya Pas Sangat Enak Sangat Enak Sangat Enak Sangat Aromanya Rasanya Benar-benar Terasa Dan Dari Warnanya Juga Kuning Sangat Bagus Kekental Kekentalan Sangat Bagus Untuk Kari Ayam Ini Benar-benar Perfect Hari ini Nikmati Habiskan Jika mau nambah Kita buat lagi Oke Enak Terima kasih Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan saya sebelumnya terimakasih kepada Mr. Tuo dan saudara saya Krishna, my brother, oke? Terima kasih Terima kasih mengundang untuk makan-makan Oke Enak Kita lanjutkan lain kali di video saya selanjutnya, jika kalian menyukai video ini, please like subscribe video ini dan jangan lupa tetap di channel Kayguri dan sampai jumpa! Ilya 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 Terima kasih.